PASAR MURAH Kelaran pasar murah yang bertujuan untuk stabilisasi harga bahan pangan digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas. Salah satu kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan pasar murah, yakni Kecamatan Selat. Di pasar murah ini, satu paket beras seharga Rp175.000 dilakukan subsidi oleh Pemprov Carlton sebesar Rp155.000 sehingga masyarakat hanya menebus dengan harga Rp20.000. Atas dilaksanakannya pasar murah di Kecamatan Selat, camat setempat ucapkan terima kasih dan diakui pelaksanaan pasar murah sangat bermanfaat dan membantu masyarakat di tenah melonjaknya harga bahan pangan di pasaran. Pada prinsipnya kami dari pemerintah Kecamatan Selat menyampaikan ucapan terima kasih atas dilaksanakannya pasar penyimbang di wilayah Kecamatan Selat. Harapan kami ke depan untuk kegiatan pasar murah ini bisa dilaksanakan kembali mengingat bahwa harga bahan pokok atau sembako yang ada terjadi kenaikan sehingga kegiatan yang dilaksanakan ini sangat membantu dan bermempaat bagi warga masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Selat. Di Kecamatan Selat sendiri beras subsidi yang tersedia sebanyak 900 paket dan rencananya pasar murah akan kembali dikelar minggu depan. Agus Banuwa TV Kabupaten Kapuas melaporkan.